Halo assalamualaikum welcome back to my youtube channel di resep resep kali ini Bunda mau berbagi bagaimana membuat telur tahun kecap bagaimana cara membuatnya disimak sampai habis ya gimana rasanya enak mantap tangannya oke bye-bye langkah pertama kita rebus terlebih dahulu telur ayamnya lalu siapkan tahu yang sudah dicuci bersih kita panaskan terlebih dahulu minyak gorengnya kemudian tahu yang sudah kita cuci bersih kita goreng gorengnya setengah matang aja ya nggak usah terlalu kering setelah tahu sudah matang setengah matang sekitar 3 per 4 nggak usah terlalu kering lalu kita angkat dan sisihkan tahap selanjutnya kita tumis bawang bombay kemudian bawang putih yang udah kita cincang kita tumis bersama bawang bombay dua bawang ini akan kita tumis hingga wangi ya selamat menikmati selamat menikmati lalu kita masukin daun jeruk nipis dan buah pala lalu kita aduk rata kemudian kita masukin gula arennya untuk gula arennya nggak usah terlalu banyak secukupnya aja ya karena nanti kita akan menggunakan kacap manis nah untuk gula arennya bisa terlebih dahulu digeprek atau dicincang supaya larutnya pada saat ditumis lebih gampang setelah itu kita tambahkan kecap manis sesuai selera atau secukupnya aja ya tumis sebentar dan aduk hingga rata kemudian tambahkan merica bubus cukupnya aduk lagi hingga rata selamat menikmati 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 kemudian tambahkan garam secukupnya selamat menikmati nah seperti biasa bunda nggak menggunakan nicin boleh ditambahkan dengan kaldu jamur atau kaldu ayam ya sesuai selera aja tahap selanjutnya kita masukin tahu yang udah kita goreng tadi tumis sebentar bersama bumbu supaya bumbunya bisa meresap dengan optimal ke dalam tahap bulu selamat menikmati tambahkan air mineral secukupnya ya disini bunda cuma menggunakan sekitar 100 ml air aduk rata kemudian kita tunggu hingga airnya mendidih tahap selanjutnya kita masukin secara perlahan telur rebus aduk rata dan pastikan bumbu merasap ke dalam telur mayan aduk rata dan pastikan bumbu merasap ke dalam tulur juga aduk rata dan pastikan bumbu merasap ke dalam tulur tiga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menu siap disajikan gimana simple kan dan alhamdulillah anak wedoku itu suka banget nah ini dia testimoni dari anak soleha bunda gimana rasanya enak mantap tangannya oke bye bye terima kasih yang udah nonton video bunda semoga resep kece bunda bermanfaat sampai jumpa lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati